berita terkini seleb putri aneh mencurahkan hatinya terkait tidak dihargai pasangan sementara Arya Saloka pamer bareng teman opo curahan hati putri aneh tersebut tertuang lewat bungkaan puisi sedih di media sosial dalam puisi tersebut putri aneh tidak hanya menyinggung soal tak dihargai pasangan melainkan juga tidak mendapatkan cinta yang pantas unggahan puisi sedih di media sosial itu ditengah keibuan putri aneh yang dikabarkan sudah menjadi janda dalam salah satu unggahan di Instagram ibu satu anak ini menampilkan sebuah puisi bahasa Inggris yang dibaca dari suatu buku puisi tersebut bersihkan kisah seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya bahkan dia pun tidak merasa dicintai dengan pantas aku sebelumnya ada di kondisi dimana aku enggak berdapat hal yang paling minimal dalam hubungan memohon waktu dan kasih sayang minta bunga tapi ucapan ku gak didengar aku pikir itu normal aku pikir aku aja yang minta terlalu banyak makanya kamu lupa tentang apa saja yang pernah aku mohon ke kamu untuk dilakukan aku tahu sekarang bilang bahwa ada tempat di luar sana untukku tempat dimana aku enggak perlu menyebutkan hal-hal seperti ini dan akan tetap mendapatkannya tanpa adanya keraguan bersamaan dengan puisi sedih tersebut putri aneh pun menuliskan perasaannya sayangnya putri aneh tidak menjelaskan maksud dari unggahan tersebut di sisi lain kejelasan rumah tangga Arya Saloko dan putri aneh hingga kini masih menjadi tanda tanya baik Arya maupun putri kompak bungkam soal status pernikahan antara keduanya terbaru setelah ditengah reaksi santai putri aneh dipanggil janda Arya Saloko justru membagikan potret mesranya dengan amanda manupo berita terkini saya putri aneh mencurahkan hatinya terkait tidak dihargai pasangan sementara Arya Saloko pamer bareng amanda manupo curahan hati putri aneh tersebut tertuang lewat unggahan puisi sedih di media sosial dalam puisi tersebut putri aneh tidak hanya menyingkung soal tak dihargai pasangan melainkan juga tidak mendapatkan cinta yang pantas unggahan puisi sedih di media sosial itu ditengah keibuan putri aneh yang dikabarkan sudah menjadi janda dalam salah satu unggahan di Instagram ibu satu anak ini menampilkan sebuah puisi bahasa Inggris yang dibaca dari suatu buku puisi tersebut bersihkan kisah seseorang yang merasa tidak dihargai oleh pasangannya bahkan dia pun tidak merasa dicintai dengan pantas aku sebelumnya ada di kondisi dimana aku enggak dapat hal yang paling minimal dalam hubungan memohon waktu dan kasih sayang minta bunga tapi ucapan ku gak didengar aku pikir itu normal aku pikir aku aja yang minta terlalu banyak makanya kamu lupa tentang apa saja yang pernah aku mohon ke kamu untuk dilakukan aku tahu sekarang bahwa ada tempat di luar sana untukku